Ruh masyarakat dan kalangan mengucapkan bodo amat kepada Gancet Bodo amat Oke gini Gus Gini seandainya Lu yang Gancet gimana Oke guys My Rista ini malam spesial banget Karena kita kedatangan seorang Apa nih tamu yang katanya itu Berpenghasilan dari Youtube 1,2 Apa 1,3 M gitu Langsung aja ini dia Agus Black selamat malam Gus Halo selamat malam Siapa My Rista dong Siapanya gimana Halo My Rista Halo My Rista jangan lupa subscribe channel ini Nah tuh kan Kata-kata orang yang berpenghasilan 1,3 M dari Youtube Emang soong Nih langsung aja gue mau nanya ya kan Dan temen-temen Youtuber itu juga pastinya penasaran gitu Beneran penghasilan itu 1,3 M Oh ya Bener Tapi butuh waktu itu gak ada yang instan Karena semua itu gak bisa instan Yakin Yakin Enggak maksudnya beneran itu 1,3 M Ya kalau Bohong buat apa Bohong kecil juga dosa Bohong gede juga dosa Oke gini Gue penasaran ya kan Gue Udah bolak-balik nanya Channelnya apaan Lo gak pernah ngasih tau sekalipun kan Oh channelnya rahasia Karena itu aset negara kan Nah itu makanya Temen-temen yang bikin kita ragu tuh disitu Katanya dia penghasilannya 1,3 M ya kan Cuma kalau kita nanya apa channelnya itu gak pernah dikasih tau Sebenernya mau lo apaan sih Gus Saya ini gini guys Itu tuh sebuah kesalahpahaman Saya bukan dari Youtube ya yang penghasilannya 1,3 M itu Tapi kata si Evan Itu yang punya ajri film Itu dari Youtube lo dapet satu Oh gak usah ngandel itu Gak bisa kalau kayak gitu Itu mungkin fitnah yang lebih kejam itu Karena saya penghasilan dari Youtube itu Malah belum ada Karena kan saya main online dari dulu Itu ya jawabannya banyak lah Ada blogger ada Yang lain juga Tahun Mulai online itu tahun 2017 2017 mulai online Berarti sekarang 2021 3 tahun 1,3 M gitu 3 tahun Kok 3 tahun sih 4 lah Ya emang 3 tahun sih Ya 3-4 tahun lah ya Ya gitu Danjuk kan Itu 1,3 M itu selama itu Ya enggak Paling 1 tahun ini terakhir Setahun terakhir 1,3 M Ya karena kan kita butuh perjuangan juga Dari mulai riset Dari belajar semua dari 0 Terus jatuh bangun Naik lagi Jatuh lagi Kan udah biasa Oke Btw lu pegang berapa akun? Kalau akun itu Ada berapa? 3 kali 3? Ya Apa gue? Rahasia Itu mancingnya Halis tapi Lasing musik Ini Ya ini terang-terangan gue Ini temen-temen Konco-konco Saya pengen belajar Dari seorang maestro Youtube itu banyak loh Youtube tuh Sebenarnya penghasilan Jangan diajain terus ya Karena kan Masih bisa buat all shop juga Tergantung kita Memanfaatnya Memanfaatkannya Buat apa Mau branding Sendiri Atau Mau buat adsense doang Atau Ya Kalau 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 1,3 M Kalau dari saya Buat all shop lah Dari all shop Iya Bukan dari adsense Bukan Nah karena kan Sekarang Youtube itu Jadi search engine juga Search engine dari Google Ibaratnya yang dulu Artikel itu Sudah kalah sama Youtube Nah Ini Menarik 1,3 M Kamu bilangnya Itu kan dari all shop Bukan dari adsense Cara kerjanya gimana Mungkin dari temen-temen Ini kan juga terinspirasi Arap niru konsepmu Kalau Youtube All shop Biasanya Kita kan Biasanya Kayak review Review Produk Terus kita Arahkan ke Link all shop Gitu loh Jadi Ntar orang Yang mau Beli Langsung Direkomendasikan Ke all shop Kita Harusnya Gitu Kalau Kita Mengandalkan adsense Ya Untung-untungan CPC Indonesia Juga kecil Kalau Ada yang Lebih besar Kenapa Harus Dimanfaatkan Begitu Guys Oke Gini Guys All shop Apa All shop All shop Saya jualan baju Guys Nama-nama All shop Namanya Di market Pada Tokopedia Shopee Lazada Sama Bukalapan Berarti Semuanya Main Semua Semua Karena Kalau Kita Kan Gak Tahu Mana Yang Naik Mana Yang Kurang Gitu Loh Jadi Yang Penting Kita Mulai Aja Duluh Berarti Berarti 1,3M Penghasilan Kamu Itu Bukan Murni Dari Youtube Bukan Malah Youtube Gak Ada Penghasilan Kenapa Kamu Core Core Itu Di Youtube Gitu Maksudnya Dari Status Gak Pernah Saya Bila Mungkin Itu Kesalahan Dari Screenshot Yang Saya Bikin Screenshot Dari Shopee Shopee Tapi Dia Mungkin Matanya Sedikit Burem Atau Gimana Kita Gak Tahu Si Evan Yang Punya Channel Ajri Film Dikatain Aja Dia Ajri Film Sudah Hampir 1 Juta Subscriber Dikatain Subcriber Gak Ngaruh Kalau Viewnya Dikit Juga Penghasilan Dikit Berarti Ajri Film Gak Ada Apa-Apanya Dibanding Ya Ada Mungkin Dia Kurang Memanfaatkan Momen Bisa Misal Buat Jadi Joki Jual Akun Atau Apa Malah Dia Penghasilan Lebih Banyak Lagi Menurut Lu Dia Goblog Ya Gak Goblog Cuma Kurang Gitu Loh Mamputnya Kalau Ada Yang Bisa Lebih Kenapa Harus Setengah Setengah Oke Berarti Lu Kan Gini Secara Langsung Lu Kan Merasa Berada Di Atas Ajri Film Bukan Lu Kan Berada Yang Saya Kan Bilang Kalau Bisa Ya Sekarang Dirubah Kenapa Kalau Udah Tau Kenapa Nggak Dirubah Dari Sekarang Gitu Siapa Ajri Film Ya Itulah Yang Mungkin Salah Faham Nah Ini Oke Kita Mbahas Ebu Ebu Berarti Nggak Ada Apanya Dibanding Lu Dia Sudah Suhunya Jadi Jangan Enggak Sama Ajri Film Lu Berani Kenapa Sama Ibu Enggak Berani Dia Suhu Saya Mengajarkan Saya Dari Nol Sampai Bisa Loh Tapi Kan Gini Di Di Berarti Di Rumah Aku Ngerti Perasaan Ini Aku Fitnes Saksinya Kan Konsep 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 Leng Jileng B Saya Nanti Nanti Saya Nanti Klarifikasi Langsung Daripada Saya Digerbek Satu Warga Nah Ini Leng Jileng B Itu Katanya Oktober Kan Target Moned Oktober 2020 Nah Sekarang Udah Moned Karena Belum Ketemu Pasarnya Jadi Setelah Temu Pasarnya Saya Pen Moned Berarti Lu Gagal Ya Masih Gagal Kalau Sekarang Kalau Lu Gagal Kenapa Lu Berani Sombong Ya Terserah Saya Saya Sombong Kan Yang Penting Kita Harus Tahu Kadar Gulanya Kalau Kemanisan Kemanisan Sombong Kata Eh Kakek Nonton Video Ganjet Ganset Ganset Mulu Saya Gatau Ganjet Ganset Itu Fokus Sibuk Ke Earning Saya Ganset Kemarin Dimana Palembang Palembang Ada info Ganjet Bodoh Amat Saya Tahu Berita Indonesia Gimana Beritanya Luar Negeri Gendi Gendi Ya Mungkin Los Angeles Los Angeles Sama New 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 Oke Ceritakan Coba Yang Kamu Ikuti Dari Donald Trump Itu Kan Saya Paling Berita Beritanya Itu Doang Kalau Enggak Motivasi Lah Saya Masa Untuk Berita Berita Ganjet Saya Ikutin Kan Berarta Gak Ada Motivasi Sama Sekali Oke Berita Ganjet Di Sumut Sumatera Utara Terus Sekarang Pertanyaannya Apa Itu Penting Buat Saya Kalau Kenapa Penting Berarti Apapun Yang Enggak Menghasilkan Buat Lu Itu Enggak Penting Yang Enggak Juga Tapi Kan Kalau Kita Berita Berita Yang Enggak Penting Kenapa Harus Bahas Dengan Secara Mendalam Karena Masih Banyak Berita Berita Yang Harus Kita Pelajar Oke Berarti Gini Gini Di Youtube Di Rekomendasi Youtube Itu Juga Kadang Muncul Berita Berita Yang Enggak Penting Apa Lu Mau Goblokin Youtube Juga Enggak lah Tetapi Saya Bodo Amat Sekarang Pintar Pintar Kita Dalam Memilih Masa Kita Udah Tahu Itu Enggak Bener Mau Kita Masukin Tapi Laku Dijual Kayak Gitu Bro Ya Itu Mungkin Karena Kurang Wawasan Juga Ya Kadang Kita Banyak Gaput Para Pemirsanya Youtube Orang Orang Yang Kurang Wawasan Ya Bukan Tapi Kadang Mereka Gabut Atau Gimana Jadi Apalagi Berbau 18 Plus Kan Itu Paling Rawan Paling Rawan Jujur Kep Pernah Nonton 18 Plus Ya Pernalah Saya Sebagai Manusia Normal Gabut Ya Karena Gabut Karena Gabut Sekarang Gabut Sekarang Enggak Saya 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 Banyak Kesibukan Kesibukan Cari Kesibukan Berbanyak Berarti Sekarang Lu orang Sibu Sombong 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 Dari Pertama Kenal Pertama Ketemu Sudah Sombong Ya Begitulah Karena Sombong Sombong Mending Sombong Banyak Sekalian Oke Jangan Nanggung Nanggung Guys Peace Kok Peace Bareng Loh Kenapa Bernah Tanggong Terus Ngejak Dame Kan Kayak Mempermain Itu kan Ada Advan Disana Antara Malah Jadi Gerepek Gimana Ini Mending Klarifikasi Kemarin 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 Itu Kameramen Kameramen Studio Mar Itu Lu Katain I Love You Ya Terserah Saya Karena Itu Ceweknya Evan Ya Tau Terus Lu Tega Sama Temen Ya Masalah Masalah Masih Bisa Kenapa Enggak Gitu Enggak Itu Kan Gini Ceweknya Temen Lu Sendiri Ya Lu Tega Cuy Enggak Kenapa Tega Karena Itu Buat Bercanda Tau Sendiri Saya Suka Becanda Enggak Enggak Dia Baper Dia Nangis 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 Or Jess Mungkin Dia Apalagi Dikatain Terharu Enggak Secara Enggak Langsung Lu Kayak Ini Ngerusak Hubungan Temen Lu Amin Pacarnya Lu Kok Dia Rusak Kenapa Harus Dia Udah Tau Dia Temen Cewek Temen Lu Kenapa Lu Katain Love You Ya Terserah Saya Kenapa Emang Enggak Boleh Sombong Amat Lu Terserah Katanya Bang Gimana Lu Mau Ini Enggak Njelesa Masalah Mas Berbanyang Masalah Urusan Yang Enggak Penting Bodo Amat Sebagai Warga Negara Indonesia Mewakili Seluruh Masyarakat Dan Kalangan Mengucapkan Bodho Amat Kepala Gancet Bodho Amat Oke Gini Gus Gini Seandainya Lu Yang Gancet Gimana Itu Kan Mungkin Udah Takdir Tuhan Ya Berarti Oke Ditatirkan Tuhan Berarti Oke Kalau Gancet Kalau Bisa Jangan Sampailah Karena Kan Sebagai Manusia Harus Baik Baik Saja Iya Tapi Katanya Lu Bodho Amat Ya Bodho Amat Karena Saya Mending Sibuk Dengan Urusan Saya Tentang Bisnis Bisnis Saya Jalankan Daripada Saya Sibuk Ngurusin Orang Lain Oke Bisnismu Penghasilan 1,3 An Tadi Apa Si Orang Terima Ya Sampai Artakon Berguru Sharing Gucuk Gucuk Terima Serius Lah Enggak Ini Jujur Ya Teman-teman Yang Paling Gregetan Amal Lu Itu Gaya Sombong Lu Cuy Gaya Song Lu Tuh Yang Teman-teman Gregetan Gitu Karena Gimana Ya Saya Melihat Di Akhir-akhir Sekarang Tuh Banyak Kesombongan Yang Jadi Konten Kenapa Kita Tidak Memasuki Branding Seperti Itu Berarti Lu Gini Niatnya Mau Cari Sensasi Do Gitu Bukan Cari Sensasi Cuma Memperkenalkan Diri Sendiri Sebelum Terjun Yang Menemukan Jati Diri Saya Yang Yang Dipahami Ini Anggel Jadi Sombong Itu Perlu Karena Bagitu Kadang Tersakiti Jadi Gitu Guys Sombong Kalau Kita Prinsip Ya Bukan Prinsiplah Karena Itu Kadang Kita Perlu Happy Selamanya Itu Hidup Serius Guys Karena Kalau Serius Terus Ya Mumet Berarti Lu Ngangep Hidup Hidup Cuma Bercanda Ya Serah Gue dong Serius Gue Sombong Aja Serah Lu Lu Mau Ngodain Cewek Temen Lu Aja Serah Lu Gue Merokok Serah Gue Serah Gue Ya Tapi Kan Gak Pantes Juga Misalnya Anak Anak Nonton Gak Enak Juga Ya Pantas Juga Kocok Kocok Nyawang Kuen Nikung Pacar Kocok Aku Kalah Apa Yang Sudah Kamu Sampaikan Yowes Aku Salah Berarti Maafkan Kocok